Pemirsa program pengungkapan Sukarela atau PPS yang dicanangkan Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan segera berakhir tanggal 30 Juni 2022 mendatang. Kantor pelayanan, penyuluan, dan konsultasi perbajakan menghimbau kepada wajib pajak untuk segera memanfaatkan program ini sebelumnya tempo. Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan wajib pajak. Salah satunya tidak akan dikenai sanksi pembayaran 200% dari PPH yang kurang dibayar. Program pengungkapan Sukarela atau PPS merupakan upaya pemberian kesempatan kedua bagi wajib pajak yang belum melunasi kewajiban pajaknya kepada negara meliputi pajak yang ditanggung oleh institusi maupun perorangan. Program yang dicetuskan oleh Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sejak 1 Januari 2022 akan berakhir pada tanggal 30 Juni mendatang. Kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perbajakan KP2-KP Pacitan menghimbau kepada masyarakat dan wajib pajak untuk memanfaatkan program ini sebaik mungkin sebelum jatuh tempo. Bertempat di kawasan wisata Pantai Teleng Ria, Pacitan, kamis pagi KP2-KP Pacitan memberikan sosialisasi masal sebelum program pengungkapan Sukarela yang berlaku selama 6 bulan ini berakhir. Ada sejumlah manfaat yang bisa diperoleh wajib pajak dari kebijakan program PPS. Kebijakan pertama, pembayaran PPH final berdasarkan penguapan harta yang tidak atau belum sepuluhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak atau taks amnesti. Basis pengungkapannya yaitu harta per 31 Desember 2015 yang belum terlaporkan. Kebijakan ini dapat diikuti oleh wajib pajak peserta taks amnesti, baik wajib pajak badan ataupun wajib pajak orang pribadi. Mereka juga tidak dikenai sanksi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Pengampunan Pajak yang dikewajiban membayar 200% dari PPH yang kurang dibayar. Manfaat lain, informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta SPPH dan lamirannya yang diadministrasikan oleh kemenku atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan Undang-Undang HPP. Tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyelidikan, dan penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Kebijakan kedua, pembayaran BPH final berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Menghasil Orang Pribadi Tahun Pajak 2020. Basis pengungkapan kebijakan dua adalah harta perolehan tahun 2016 sampai dengan 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020. Namun kebijakan dua dapat diikuti oleh wajib pajak orang pribadi saja. PPS sendiri, Mas, ini bertujuan untuk menghimpun dana masyarakat dari harta-harta masyarakat yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan. Nah, kita menggerakkan sosialisasi ini dalam beberapa minggu ini karena sudah akan berakhir tanggal 30 Juni 2022 sehingga kami harapkan masyarakat segera melakukan PPS dan tidak terlambat. Alhamdulillah sampai hari ini, pagi ini ada 98 wajib pajak yang lapor. Ini memang cukup sedikit ya, saya juga kurang paham nih biasanya sih mereka juga melakukannya di arah akhir karena di bulan Juni saja Mas, dari 98 itu 43 diantaranya hampir 50% itu di bulan Juni. Dari sisi pembayarannya, Alhamdulillah cukup bagus sampai dengan hari ini sudah 10,3 miliar yang dibayarkan sebagai bentuk tebusan atau PPH finalnya. Untuk para masyarakat di Kabupaten Pacitan khususnya dan juga para wajib pajak, kami berharap dalam waktu 2 minggu terakhir ini sampai 30 Juni yang memang merasa SPT-nya ada yang tidak benar ada harta atau aset yang belum dilaporkan segera hubungi AR-nya atau ke KP2 KP Pacitan untuk melakukan konsultasi ya, kemudian memahami dan segera membayar PPS yang memang harus dibayarkan kalau memang harus dibayarkan. KP2 KP Pacitan terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak kepada negara sebab pajak merupakan instrumen paling penting guna keberlangsungan pembangunan negara. Tim Liputan, JTV Pacitan Pada seorang mudah-mudahan Pada seorang mudah-mudahan Panteks Amnesty